RCGC versi ngirit dari mobil gitu ya karena harga barunya 100 jutaan malah versi terendahnya tidak sampai 100 juta oke kita sekarang coba masuk dan kita akan rasakan bagaimana sensasi menghubungi dari Datsun Go plus panca ini oke dengan profil tinggi saya 115 cm dengan berat badan 90 kg termasuk di atas rata-rata orang Indonesia jadi termasuk gemuk gitu ya dan posturnya termasuk tinggi ini duduk di mobil ini masih lumayan nyaman jarak antara kaki dengan setir ini masih agak jauh ya jadi tidak terlalu mepet kemudian ini pengaturan kursi kemudinya dia masih bisa mundur sampai segini jadi posisi kaki pengemudi masih nyaman bisa selanjuran ke depan kemudian ini untuk kemudinya juga sangat enteng apalagi saya biasa pakai Mitsubishi Kuda yang karakternya lebih keras daripada ini ini sangat ringan sekali oke kemudian kita atur sekarang kita pasang sabuk gemaman dan coba kita jalan gitu ya oh ya ini dilengkapi juga dengan sensor parkir di belakang walaupun belum ada kameranya karena memang di depan pun juga tidak support untuk jika ditampilkan video maka dia hanya menggunakan sensor parkir jadi ketika mendekati objek dia akan terbunyi jadi memang karakter mesin ini di putaran bawah itu terasa kurang berkenaga apalagi masih RPM 1000 1000 1000 sedikit ke atas itu agak apa ya lemah gitu ya tapi ketika sudah masuk 2000 ke atas itu tendangan mesinnya terasa ini yang ke satu jadi karakter mengendarai mobil ini karena ini gelengkrennya juga tidak tinggi mobilnya juga tidak tinggi total tingginya hanya seratus sekitar seratus monah seribu 140 cm maksudnya ya itu feel berkendaranya mirip feel berkendara kita menggunakan sedan ya jadi tidak terlalu tinggi bandingannya juga nyaman ini kalau anda terbiasa pakai mobil zaman now yang tuas perselinnya di bawah menggunakan ini sedikit mungkin belum sedikit penyesian apalagi termasuk ini ya apa namanya hand tricknya karena ini ditaruh di depan model model larian kayak angkot atau L300 yang kemarin juga sempat saya review ini sentraloknya kunci ketika di kunci manual begini jadi ketika ketika kita injak rim di otomatis gancing tidak gitu ya jadi harus di penget manual sentraloknya itu sentraloknya oke kita akan coba tes drive Datsun Go Plus panca 1200 cc 3 silinder bagaimana impresi berkendara mobil ini ketika dipakai di perkotaan juga ketika dipakai ngebut karena salah satu kelebihan dari mobil ini karena ini adalah salah satu LC GC low cost green car jadi dia memang didesain sebagai mobil yang sangat irit info-infonya mobil ini bisa 1 liter per toilet bisa menempuh sampai 20 km per jam apakah dengan keiritan seperti itu mobil ini masih bisa lari atau tidak nanti kita akan coba tes mobil ini sambil jalan nah walaupun ini mobil 1200 cc 3 silinder karakter nafasnya itu gigi 1 itu masih galak gigi 2 juga galak dan nafasnya termasuk panjang ya jadi gigi 1 itu bisa sampai coba nanti kita lihat di 10 km ini ada lampu merah nanti kita akan coba gigi 1 itu kalau di RPM standar ya ini kita masuk gigi 1 RPM 3000 itu lari 20 km per jam RPM 4000 sudah mulai dengung jalan 30 km per jam ini nah kita akan coba seberapa kencang dan seberapa nyaman mobil ini untuk dipakai di perkotaan untuk nyalip-nyalip masih aman ya tapi guna saya sarankan gunakan gigi rendah yang gigi rendah gigi 2 gigi 3 ketika mau nyalip jangan menggunakan gigi 4 ketika mau nyalip karena ini tenaganya karakter tenaganya ini ketika RPM rendah dia belum keluar tenaganya jadi nendangnya ketika sudah masuk RPM 2000 ke atas ini gigi 3 RPM 2000 dia lari 60 km per jam karena ini kecil ya jadi kalau buat nyalip-nyalip di perkotaan dia sangat termasuk sangat lincah ya apalagi karakter gigi 1 gigi 2 nya itu panjang-panjang termasuk panjang karena gigi 1 tadi kita coba bisa tembus 30 km per jam jadi cukup lah untuk kemudian menembus kemancetan-kemancetan kota untuk AC karena ini belum dibekali dengan double blower jadi AC nya hanya di baris jepan ini kondisinya yang kita tes ini adalah unit tahun 2014 dan unit AC nya masih dalam kondisi baik ini masih dingin ketika saya naiki 1 penumpang dingin ya tapi kalau nanti dipakai untuk 1 keluarga ini karena 3 baris sampai belakang mungkin kondisinya akan berbeda ya saya kira senyaman-nyamannya mobil yang belum double blower itu tetap akan kalah nyaman dengan mobil yang sudah double blower ya jadi karena kalau double blower AC nya bisa terasa sampai belakang nah ini jadi kalau mau start itu harus RPM nya harus agak tinggi ya jadi kalau enggak dia akan ada getaran jadi karakternya memang di RPM 1500 ke atas dia baru keluar tenaganya atau mungkin malah 2000 ke atas dia baru keluar tenaganya oke ini G2 RPM 3500 jalan 50 km per jam coba kita agak mentek ya RPM 4000 jalan 60 km per jam gigi 2 ya sudah lumayan lah untuk city car termasuk kencang juga oke ini jalan 60 km per jam gigi gigi 3 RPM 2000 lebih dikit oke kita akan coba untuk agak kebut ya gigi 2 RPM 4000 jalan 60 km per jam gigi 3 ini masih stabil RPM 2500 speednya 60 mendekati 70 km pada per jam kita cari jalan yang aman dulu biar tetap safety ya oke star gigi 2 oke kita coba indak gas RPM 4000 jalan 60 km per jam gigi 3 RPM 3080 km per jam masih bisa naik lagi 3580 km per jam oke kita coba incak gas gigi 3 jalan hampir 100 gigi 4 jalan 3000 RPM 100 km per jam lebih oke saya rasa sudah mewakili bagaimana performa mesin Datsun Go ini prediksi saya mungkin kalau top speed di gigi 5 di RPM yang RPM 3000 4000 bisa sampai 130 km per jam jadi masih termasuk kencang untuk LCGC cuma kalau dia posisinya tidak ada penumpang mobil ini kan ringan jadi kalau dipakai gebut mungkin agak ini ya goyang goyang jadi ketika ada terpaan angin itu mobil ini agak goyang goyang tapi saya rasa masih oke kok pakai gebut-gebutan ya walaupun tidak disarankan ya masih oke tidak kalah tarikannya dengan mobil-mobil kelas atasnya dengan harga yang lebih mahal kelebihannya juga ini mobil termasuk irit ya apalagi untuk dalam-dalam kota kita memainkan RPM RPM 2000 an RPM 2500 saya rasa ini akan sangat sangat ngirit ya beda cerita kalau nanti kita pentok-pentok gas kayak tadi mungkin konsumsi apa namanya BBMnya tidak akan bisa ngirit banget ya tapi kalau kita main di RPM 2000 an itu akan sangat ngirit karena ini mobil penggerak depan ya kalau Anda melewati jalan-jalan yang naik turun kemudian ini posisi full penumpang mungkin ya mungkin mobil ini agak sedikit kesulitan jadi perlu ancang-ancang begitu ya ketika melibas tanjakan jadi ketika Anda stop go di tanjakan tajam ini apalagi dengan kondisi full penumpang saya rasa jadi masalah gitu ya tapi saya masih kuat cuma mungkin posisi mesinnya agak gereng-gereng jadi perlu RPM tinggi tapi kalau Anda sendiri nonton dua penumpang saya rasa tidak akan ada masalah banyak masih bisa teratasi dan ini rimnya karena saya terbiasa pakai Mitsubishi Kuda yang karakter rimnya menurut saya sudah pas tapi ketika menggunakan ini rimnya akan sangat pakem ketika disenggol pakai jempol kaki sudah langsung set tadi sempat kita dapati agak nyentak karena saya terbiasa pakai kuda yang karakter rimnya menurut saya sudah pas tapi pakai ini lebih empuk lagi ini jalan bergelombang kita coba rasakan bagaimana suaranya masih lumayan kedap tidak begitu suara guduk-guduk tetap ada cuma tidak terlalu keras masih dalam batas toleransi karena ini pendek ya apa namanya ground clearance jadi ketika untuk menghabjar gelombang-gelombang jalan yang rusak kemudian ada polisi tidur begini dia termasuk nyaman jadi bantingannya enak tidak terlalu goyang-goyang karakternya mirip kita pakai mobil sedan nah teman-teman semua barangkali mobil ini datsun gul plus panca ini bisa menjadi alternatif pilihan teman-teman semua mobil keluarga yang termasuk nyaman kemudian irit gesit dan mesinnya juga saya rasa tidak ada masalah walaupun mungkin ada sekali lagi itu karakter mesin 3 silinder jadi tidak bisa getarannya itu tidak bisa sehalus mesin 4 silinder pun demikian karena mesin ini diproduksi oleh Nissan dan nama besar Nissan yang dipertaruhkan saya rasa tidak ada masalah di mesin dan ini mobil ini sudah yang sekitar test drive ini usianya sudah mendekati 6 tahun jadi dan memang ada beberapa menurut pemilik sudah ada beberapa kendala tapi itu pun kendala yang ringan jadi tidak sampai turun mesin hanya mungkin kemarin sempat misalkan kipasnya masalah dan sebagainya karena masih sudah di luar garansi saya keras sesuatu yang wajar oke teman-teman semua itu tadi sedikit review dan test drive Datsun Go plus panca semoga bisa menjadi sedikit mencap rasa penasaran pancendengan walaupun reviewernya masih reviewer abal-abal mohon maaf sekali lagi semoga mobil ini bisa menjadi alternatif pancendengan mobil keluarga yang murah kemudian irit dan termasuk nyaman juga karena harga secondnya sekali lagi ini sudah tidak diproduksi baru jadi yang ada di pasaran adalah unit second yang tahun 2014 ini saya cek di pasaran harganya masih Rp65.000.000 ke atas untuk tipe Go plus panca yang 3 baris karena yang 3 baris ini memang harganya paling mahal dibanding tipe yang lain yang 2 baris semoga teman-teman semua yang belum punya mobil keluarga yang nyaman bisa disegerakan dapat mobil impiannya apapun itu boleh ini boleh yang lain karena ini juga tidak dijual saya pinjem unit untuk direview saja terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan sekali lagi sampai ketemu di video berikutnya terima kasih teman-teman semua yang sudah subscribe dan saat ini sudah menembus ribu subscriber terima kasih semuanya walaupun belum dimonetasi masih proses atas doa teman-teman semuanya insyaallah nanti bisa lancar sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati